PANGDAM 4 DIPONEGORO MAIJEN TENIWIDI PRASETIONO selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu memimpin pelaksanaan tugas pengamanan VVIP kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Seragen dan Surakarta Salah satu agenda utama Presiden dalam kunjungan kali ini adalah peninjauan proyek perbaikan Poros Jalan Solo Gemolong Purwodadi yang berada di wilayah Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan fasilitas jalan yang berkualitas Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Mulyono Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi serta Bupati Seragen Kusdinar Untung Yuni Sukwati Ini kita ingin memperbaiki, mempercepat utamanya dalam jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan kota di seluruh tanah air yang kita anggarkan pada tahap pertama 7 triliun, nanti tahapan kedua 7 triliun Untuk tahun ini, Jawa Tengah saya lihat kemantapan jalannya, jalan provinsinya bagus Kalau saya bandingkan kemarin di Sumatera rata-rata 60-an persen Di sini tadi saya dapat laporan dari Kementerian PU sudah 88 persen Kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal Tapi saya kira pemakaian untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik Karena kalau pakai aspal hampir mungkin nggak ada dua tahun rusak lagi Hampir dua tahun nggak beres lagi Ini yang sedang kita kerjakan Moga dengan konstruksi yang kita lakukan ini Jalan solo prototip akan baik selamanya Dari Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe